ingin tambah ilmu dan muasan islam meskipun dirumah aja yuk like dan follow fanspage terbaru Buya Yahya Official seber seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Buya izin bertanya bagaimana Buya kita bisa tahu bahwasannya amal kita itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Buya agar kita bisa senantiasa ikhlas dalam beramal Buya syukran jawabannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahu kalau kita itu ikhlas nanti di saat di syurga kita menemukan amal itu ada pun di dunia yang bisa kita lakukan adalah upaya, usaha dan dikatakan orang dalam usaha itu sudah nyampe kepada tujuan orang berusaha untuk ikhlas itulah orang ikhlas ada pun memastikan kalau ini sudah diterima oleh Allah tidak bisa justru rasa takut kita untuk tidak ikhlas itulah yang akan membimbing kita untuk terus ikhlas kekhawatiran kita pasalnya ilmu amal kita tidak terima itulah yang menjadikan kita selalu waspada dengan amal kita kapan ikhlas itu akan terbukti sampai nyawa kita dicabut selesai itu baru enggak ada riak sebab riak itu bisa saja hari ini orang beramal langsung riak bisa saja muncul minggu depan kok bisa saja sebelum mati itu riak kok seperti itu yang jelas yang harus yakini bahasanya ikhlas itu kunci agar amal kita diterima oleh Allah maka berusahalah terus untuk ikhlas ya berbuat karena Allah itu dan berusaha yang tidak ada hentinya maka semakin orang banyak amal lalu berusaha untuk ikhlas semakin mudah dia ikhlas tapi kalau amalnya sedikit itu susah ikhlas ingat terus nyumbang cuman sekali dok nyumbang misalnya 10 juta enggak pernah nyumbang kecuali itu maka ingat tapi kalau susah nyumbang 10, 15, 20, 30 sudah tidak ingat pokoknya saya banyak nyumbang tidak ingat lagi nyumbangnya sekali ingat terus sudah tapi kalau sudah banyak diantara sekian ribu amal ada mungkin 1-2 yang kita lakukan dengan mungkin kita punya derma 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta ada 10 juta suatu ketika diketahui orang lalu kita bangga lalu kita riak ya 10 juta saja yang hilang tapi setelah itu kita tumpangin dengan 10 juta dengan ikhlas kembali lagi jadi maksudnya adalah kita ini terus berusaha untuk ikhlas maka dengan usaha untuk ikhlas terus ini adalah insya Allah kita dalam wilayah ikhlas kita tidak bisa memastikan itu semuanya ikhlas bisa sebelum mati masa malekat sebelum datang beberapa menit ria datang muncul kok bisa jadi seperti itu cuman kalau tahu tanda-tandanya orang ikhlas itu ada disebutkan bahwasannya di saat dia beramal itu menemukan ketenangan dan ketenangannya adalah di saat tidak didengar oleh orang dia sholat sendiri nyaman sekali bahkan tidak ada keinginan kita untuk memberitahu kepada siapapun saat sedekah tidak diketahui oleh seseorang senang sekali bahkan kemudian di saat sedekah diketahui oleh seseorang kok tiba-tiba hatimu gelisah boleh diketahui? gelisah oh jangan-jangan tidak diterima maka itu tanda diterima oleh Allah kapan kita berbuat baik kemudian ada kekhawatiran kita kalau itu tidak diterima oleh Allah itu diterima oleh Allah astagfirullahaladzim ya Allah saya sedekah begitu saja ketahuan sama orang disanjung senang lagi saya itu tanda diterima oleh Allah maksudnya itu rasa dari hati yang sesungguhnya bukan pura-pura nyusul ya Allah astagfirullahaladzim sedekah begitu saja ketahuan sengaja itu eksen karena baru dengar ceramahnya ustadznya lalu diucapkan di depan orang lagi riaknya dengan cara menjauhi riak gayanya sih gayanya tidak riak tapi riak halus itu urusan ketulusan dengan Allah seperti itu semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan dengan keikhlasan wallahu alam disanjung